Cek cek, 1,2 tilu, hiji 2 tilu, tes Ini saya coba pake mic ini ya, mic kecil ini, mic clip on Jadi biar suaranya mungkin bisa lebih bagus ya Ini saya tes dulu Ini kalau di belakang aja, biar kelihatannya Kita pake mic on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita buat ide bisnisnya di rumah saja ya Karena kalau misalkan di warung kayak kemarin Banyak sekali back soundnya ya Ada suara sungai itu, ngajorojos Dan suara musik taman wisata Dan satu lagi tuh suara yang paling mincang itu Yang suara 10-3, 10-3 Oke saya rasa bikin dirumah lebih nyaman ya Bikin tutorialnya Lebih kublit bayar barangnya Meskipun barang-barangnya dari jaman pion amun ya Oke hari ini kita buat ini ya Kita buat ini Kita buat ide bisnis dari bahan utamanya yaitu roti Ini roti kalau itu misalnya ini yang biasa disebut Dibikin roti bakar ya Ini daerah saya harga 4.000 rupiah Mungkin daerah kalian beda-beda ya harganya Ini daerah saya harga 4.000 rupiah Kita buat jadi 3 kali lipat nih Bagaimana caranya Oke Ini yang pertama Jadi bahan utamanya ini ada roti ya Roti berapa nih 4.000 rupiah Bukannya 4.000 rupiah Roti 1 gebelai begini ya Dan ini tepung terigu untuk lapisannya Tepung terigu sebanyak 100 gram atau 1 on Nah ini ada telur puyuh ya Telur puyuh ini 10 putir Telur puyuh Dan ini daun sawi Daun sapi Sawi yang sudah dicuci Ini sebanyak 4 lembar ya Nanti kita bagi 2 jadi 8 lembar Oke untuk bumbunya Ini ada garam Garam sebanyak setengah sendoknya Nanti kita campurkan ke tepung terigu ya Nah ini ada penyedap Penyedap rasa saya gunakan merek ini Merek Rasa air bawang ya Sebentar rasa merek bintang gembar Ini lebih simple ya Lebih komplit Lebih berasa dirinya rasanya Oke yang terakhir Oh ya bukan yang terakhir nih Ada sambal Sambal ini saya pakai merek ABC ya Buat sausnya Cukupnya saja Oke yang terakhir ini ada tepung panir Tepung panir ini secukupnya saja ya Masih aja saya simpan di miru Biar nanti naburinya lebih gampang ya Nah yang pertama Kita kupas dulu ya Kupas dulu rotinya Kita potong-potong jadi 16 potongnya Maksudnya kita jadi Bikin jadi 16 potong Roti harga 4.000 rupiah Nah Sudah jadi 16 potong rotinya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Poinnya 16 potong ya Oke Sekarang telurnya kita goreng dulu ya Nah minyaknya sudah panas Sekarang telurnya kita goreng ya Cuciin dulu telurnya ya Biar Aduh Ancurnya Ini kita goreng dulu Aduh Melurangkan cangkernya Ini wadahnya segeri apa ya Telurnya segeri apa Lihat Oke biarkan matang tulurnya Di balik ya Kalur puyuh Kita goreng dulu Terupuyuhnya Oke cukup Matang ya Terangkat Ini kurang bagus nih Yang kuningnya pecah ya Oke kita goreng lagi Nah ini bagus nih Gak usah pakai bumbu ya 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 Nah telur mata sapi sudah matang Sekarang kita buat Ini adonan untuk celupannya ya Nih Telurnya tinggal 2 ya Tadi 10 butir Telur puyuhnya Sekarang yang 2 butirnya Kita masukkan ke dalam ini ya Ke dalam tepung Kita kasih telur 2 Biar mantep Biar lejat ya Biar lebih gurih Biar lebih lengket nanti ya Kasih 2 telur puyuh Sekarang garamnya juga kita masukkan ya Garam semua Oh iya ini air tadi lupa Diterangin ya Airnya 100 ml Nih kita masukkan Air 100 ml Masukin semua ya Oke kita aduk Kita aduk ya Kita aduk sampai benar-benar Gitu ya Tidak Siburutu ya Tidak menggumpal Terus kita aduk Sampai rata Nah ini kurang encer ya Tuh Lihat terlalu kental Ini kita tambah lagi lagi 50 ml ya Jadi total ini 150 ml Atau Satu gelas penuh ya Airnya Satu gelas penuh Oke kita aduk lagi Sampai benar-benar aduk ya Oke ini sudah aduk ya Tuh Sudah aduk Encernya seperti ini ya Airnya 150 ml Nah sekarang Daun sawinya Kita potong dulu ya Daun sawinya Kita potong dulu Kita potong Belah empat Seperti ini ya Atau kita Ini buang dulu Yang racungnya Buang dulu Kita belah lagi Oke Aduh Mulai Nah sekarang Kita siapkan Dua rotinya ya Roti yang sudah dipotong Tadi dua Seperti ini Kita siapkan Kita kasih daun sawi Daun sawi satu Di bawah ya Satu Lalu kita kasih telur Telur mata sapi Telur puyuh Lalu kita kasih ini Kasih ini dulu ya Nah kasih bumbu tabur Sapur luk saja nih Saya comot Seperti ini Tuh Bumbu tabur Kalau tidak ada merek dua bintang Merek apa saja bisa ya Nah seperti ini Bila comot Gak apa-apa Sesuai kayak saja Lalu kita kasih saus Kasih saus Sedikit saja ya Atau kasih saus tomat Gak apa-apa Nah seperti ini Cukup Bisa banyak-banyak ya Takut ada yang gak suka beres Lalu kita Tutup lagi ya Dengan daun sawi nih Daun sawinya kegedean Potong dulu Tutup lagi dengan daun sawi Kita tutup lagi Pake roti Nah seperti ini ya Gampang banget Ditekan-tekan saja nih ya Biar lo dapet Oke jika sudah seperti ini Kita kasih tepung roti Kita kasih Ini ya Kayaknya dulu nih Nah Kita culupin disini Aduh harusnya pake sendok nih Padahal lo ambil sendok dulu Nah kita pake sendok Kita siram ya Nah siram Terus pinggirannya sampai rata ya Nyeramnya Oke kita angkat Kita angkat Kita celupkan ke tepung roti Nah tepung panir ya Tepung panir ya Tepung roti apa saja sama Seperti ini Lalu di tekan-tekan Nah Tekan ya Terus pinggirannya Biar nempel Seperti ini ya Pinggirannya juga Dikasih Seperti ini ya Oke ini sudah jadi Sudah siap Kita goreng ya Mantap Oke lanjut Aduh Belum buang tempatnya sempit Maaf ya Tempatnya sempit Kita ambil dua roti lagi Kita kasih ini Daun sawi Ini perlu besar Sesuaikan saja Jangan sampai lewat Ini ya Lewat garis Nah kasih daun sawi Kasih telur satu Kasih telur satu Kasih bumbu Bisa comot aja Satu luk ya Dua puluh luk Gak apa-apa itu Lalu kasih sawas Sedikit Kasih sawas sedikit Kasih ini lagi ya Daun sawi lagi Secukupnya saja daun sawinya Oke kita tutup lagi Pakai ini Jadi ditekan saja Ditekan Biar rapat Cukupkan lagi ke tepung Eh ke tepung Ketepung tegu Yang sudah dikasih Bumbu tadi ya Kasih selur Jika sudah dilumuri dengan tepung Kita masukkan ke ini ya Ke tepung manir Tinggal satu lagi ya Tinggal satu lagi Kita kasih sawi Ini sawinya terlalu besar ya Kita potong dulu sawinya nih Gak usah terlalu besar-besarlah Nah Ketik ini saja Sawi satu Kasih telur satu Kita kasih bumbu ya dulu ya Kasih bumbu nih 20 Ini sawinya susah merocotinya ya Sausnya diketapas tikin dulu nih Untuk menjadi Lebih jelek tuh Lihat Ya melingkar ya Sausnya Oke Kita tutup pakai daun Ditekan seperti ini ya Lalu kita masukkan ke dalam terigu Terigu nya juga sudah habis Pas banget nih Oke Sekarang kita masukkan ke dalam Tepung manian Oke Sudah beres Ini sudah bisa kita goreng ya Tuh Jadi banyak Jadi delapan Delapan apa namanya nih Dibuat delapan ekor Gak ada ekornya nih ya Jadi delapan pokoknya ya Oke Kita goreng sekarang Nah ini minyaknya mungkin sudah panas ya Ini minyaknya bekas ya Bekas nge-goreng donat tadi sih ya Masih bisa dipakai Tapi bekas goreng donat juga Oke Kita goreng Mantep Berenang-erenang ya Gunakan api sedang saja ya Jangan terlalu besar Oke Kita goreng empat dulu Nah ini kira-kira lima menit ya Nggak usah lama-lama Karena di lama-lama juga gak bakal kering ya Karena ini roti dan dalamnya juga telur Jadi gak bakal kering Aduh Mencerat Oke Kita angkat Jadi menetiskan diperdirikan ya Tangan digolerin Nah Perdirikan Seperti ini Jadi biar minyaknya turun ya Oke Mantap Kita masukkan lagi Berenang lagi nih Nah Sudah matang semua nih Jadi 8 8 biji Mantep Kita lihat ya Teksturnya nih Mantap Mantap Dalamnya ada Ini ada telur sama sawi Mantap Ini lihat Mantap Oke Ini modanya berapa ya Nantilah saya hitung Kasih total modanya Di deskripsi ya Oke sekarang saya akan coba ini Mantap banget Tutupin lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Mantap Kurang pedas ya Ini kasih saus lagi Susah mau rocotinnya ya Mau enggak Cobain nih Coba Mantap Ini kalau misalkan dijual 2 ribuan Atau Jual 3 ribuan Jadi ya Ini besar banget tuh Hasilnya Enak kayak disini Mantap Saya jamin nih Pembeli ketagihan Untuk sayurnya bisa pakai sayur apa saja ya Pakai sayur sawi bisa Pakai sayur daun bayam juga bisa Atau kasih wortel Dan telurnya diganti dengan sosis juga bisa Ganti dengan kornet juga bisa ya Jadi untuk isiannya Diselesaikan saja dengan selera kalian ya Sampai disini dulu Ide bisnis dari saya Dan masih banyak lagi Ide bisnis yang lainnya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax